Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 537 Melayani Wanita Cantik Bang 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 Serangkaian suara pertempuran sengit bergema di gimnasium ini, Bayi Sisin bertarung dengan Changba Ichiro dengan seluruh kekuatannya, dengan angin yang menakutkan bertiup di sekujur tubuhnya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya diayunkan oleh pedang panjang di tangannya, tapi mereka diblokir satu persatu oleh pedang samurai di tangan Aoba Ichiro. Oke, cantik, kamu sama sekali bukan tandinganku, yang terbaik adalah mengaku kalah dan jangan memaksaku untuk bergerak. Changye Ilang berkata dengan suara berat. Jika kamu ingin aku mengaku kalah, maka kalahkan aku dulu. Bayi Sisin berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ada cibiran di sudut mulut Changye Ti, dan kilau pisau tajam bermekaran di matanya. Tebasan Changlang Changba Ichiro berteriak, memegang pedang samurai di kedua tangan, Ki yang tak terlihat keluar dari tubuhnya, semua Ki berkumpul di pedang samurai-nya, dan menebas Bayi Sisin dengan ganas. Dengan tebasan pisau, energi bintang yang tak berujung berubah menjadi gelombang dan menyapu ke arah Bayi Sisin. Niat pisau yang mengerikan menembus langit, mengisi seluruh kekosongan, dan semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget di mata mereka. Wajah Ho Wiyan Hong, Song Chen Bo dan yang lainnya berubah, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka, dan mata Daniel juga bersinar. Pada saat ini, Bayi Sisin melihat pukulan Changba Ichiro dengan ekspresi yang sangat serius, dan dia juga mengeluarkan semua kekuatannya dan menuangkannya ke pedang ini, dan pedang panjang itu bersinar terang. Boom! Kedua kekuatan itu membombardir bersama, meletus dengan kekuatan yang menakutkan, gelombang energi bergulung. PFFT Pedang panjang Bayi Sisin bertabrakan dengan pukulan Changba Ichiro, dan langsung hancur. Cahaya pedang seperti gelombang meledak di tubuh Bayi Sisin, membuatnya terbang di tempat, seteguk darah menyembur. Nona Bai Melihat Bayi Sisin terluka, Wawiyan Hong dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka, berteriak satu demi satu, mereka akan bergegas, tetapi sesosok tubuh keluar lebih cepat dari mereka. Sosok ini adalah Daniel, yang bergegas keluar saat Bayi Sisin dikalahkan, dan langsung memeluk Bayi Sisin. Wajah Bayi Sisin pucat, sudut mulutnya berlumuran darah, dia batuk sebentar, dan napasnya tampak sangat lemah. Daniel mengeluarkan jarum perak, melambaikan jarum perak dan menusukkannya ke dada Bayi Sisin, dengan lembut memutar jarum perak dengan jarinya untuk menembus. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat tangan Daniel menyentuh Bayi Sisin, Wawiyan Hong bergegas mendekat, menatap Daniel dan mengutuk. Diam! Daniel menatap Wawiyan Hong dengan dingin, dan terus membantu Bayi Sisin dengan akupunktur. Wawiyan Hong, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa saudara Bastian sedang merawat Nona Bai? Song Chen Bo memandang Wawiyan Hong seperti orang idiot, dan yang terakhir tampak murung. Segera di bawah akupunktur Daniel, kulit Bayi Sisin berangsur-angsur pulih, dan napasnya menjadi stabil. Terima kasih. Bayi Sisin menatap Daniel dan berterima kasih padanya. Sama-sama, melayani wanita cantik adalah hal yang paling membuatku senang. Senyum muncul di sudut mulut Daniel. Nak, jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Changba Ichiro menatap Daniel dengan cahaya dingin di matanya. Daniel menatap Ichiro Aoba, dan sedikit tersenyum, dengan sedikit penghinaan di matanya. Melihat penghinaan di mata Daniel, kemarahan yang kuat muncul di wajah Aoba Ichiro, dan niat membunuh yang dingin merasuki tubuhnya. Kompetisi pertama, Donging Changba Ichiro menang. Wasit berbicara. Sekarang mulailah kompetisi kedua, Wasya Sao Yuan Shi versus India Jialin. Segera pertandingan kedua dimulai, Sao Yuan Shi menghadapi tuan muda dari sekte matahari India. Begitu Sao Yuan Shi bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya, dengan panik melambaikan tinjunya dan meledak ke arah lawan. Dan Jialin ini seperti seekor loa, tubuhnya terus berkedip, serangan Sao Yuan Shi tidak bisa menyentuh lawan. Sama sekali, persegi. Beberapa serangan, Sao Yuan Shi tidak menyentuh lawan sama sekali, dan Jialin ini mulai memelintir tangannya, membentuk segil bunga pelintir, dan menyerang Sao Yuan Shi. Ledakan Menghadapi pukulan lawan, Sao Yuan Shi meninju, dan kedua kekuatan itu bertabrakan, tubuh Sao Yuan Shi benar-benar mundur beberapa langkah. Ini diam-diam melafalkan formula yang tidak jelas dan sulit, dan tangannya dipadatkan menjadi cetakan tangan yang misterius. Minum Teriak Sao Yuan Shi dengan marah, matanya dipenuhi kegilaan lagi, darah di tubuhnya mulai mendidih, dan dia menembak ke arah Jialin lagi, meninju dengan seluruh kekuatannya. Merusak Ini mengeluarkan sepatah kata, cetakan tangan yang dibentuk oleh kedua tangan dan tinju Zhao Yuan Shi dibombardir bersama, dua kekuatan meletus. Angin kencang yang tak terlihat menyapu ke segala arah, Zhao Yuan Shi gemetar, tubuhnya menendang ke belakang, noda darah tumpah dari sudut mulutnya, dan galin dari sekte Tianri India juga mundur beberapa langkah. Ah! Meraung lagi, darah di tubuhnya mendidih dengan hebat, matanya dipenuhi dengan warna merah tua, memancarkan aura yang tak tertandingi, tubuhnya melesat ke arah lawan lagi. Ekspresi galen mulai serius, dan dia dengan panik mengerahkan kekuatannya sendiri. Bum-bum-bum Dibombardir oleh gelombang kekuatan, Zhao Yuan Shi, seperti Saburo yang putus asa, dengan gila-gilaan menyerang Jialin, yang licin seperti loah, meskipun yang terakhir sangat gesit. Namun, di bawah serangan badai Zhao Yuan Shi, dia masih tidak dapat mundur sepenuhnya, dia menerima beberapa pukulan di tubuhnya dan memuntahkan darah dari mulutnya. Sepuluh menit kemudian, dengan suara menderu, keduanya terbang terbalik dan mendarat di tanah, memuntahkan darah dari mulut mereka, dan tubuh mereka terluka parah. Gila, Zhao! Song Chenbo berteriak dan bergegas mendekat, dan Daniel juga berjalan mendekat. Kakak Bastian, bagaimana kondisinya? Song Chenbo memandang Daniel dan berkata dengan cepat. Dia terluka parah. Daniel memeriksa tubuh Zhao Yuan Shi dan berkata, Sekarang kedua belah pihak terluka parah dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi putaran berikutnya, setelah berdiskusi, diputuskan bahwa keduanya akan kalah dalam kompetisi ini. Kompetisi antara Xia Daniel dan Dong Ying Changba Ichiro keluar. Wasit mengatakan, Zhao Yuan Shi dan Najialin sama-sama tertolong. Daniel, terserah kamu lain kali. Bastian Han menatap Daniel dan berkata, Jangan khawatir. Daniel tersenyum, terlihat sangat santai. Ayo! Bayi Sisin yang duduk di samping menyaksikan Daniel mengeluarkan dua kata. Daniel menatap bayi Sisin dan sedikit tersenyum. HMPH, jangan terlalu senang terlalu dini, hati-hati kalah terlalu parah. Ouyan Hong berkata dengan sedikit kesal. Dalam satu pukulan sepertimu. Daniel melirik Ouyan Hong, berjalan keluar sambil mencibir, dan Ouyan Hong mengertakkan gigi karena marah. Bab 538 Apa itu teknik pisau? Nak, aku akhirnya menunggu saat ini. Ichiro Aoba berjalan di depan Daniel dengan ekspresi muram dan tatapan dingin di matanya. Apakah kamu begitu ingin kalah? Daniel tersenyum ringan dan menatap Ichiro Aoba dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Satu-satunya yang kalah adalah kamu, dan kamu tidak hanya akan kalah, tapi juga mati. Kamu menyakiti saudaraku, memprovokasi aku pengobatan China Dong Ying. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Chamba Ichiro menatap Daniel dengan niat membunuh muncul di matanya. Benarkah? Maaf, kurasa aku akan mengecewakanmu. Daniel menggelengkan kepalanya dengan ringan. Minum. Chamba Ichiro berteriak pelan, dan dengan pedang samurai di tangannya, dia menebas keras Daniel dengan sinar cahaya. Sedikit memiringkan tubuhnya, Daniel menghindari pisau lawan. Desir, desir, desir. Aoba Ichiro mengayunkan pedang samurai secepat kilat, dan kecepatan pedang samurai itu sangat cepat. Pedang samurai meninggalkan serangkaian bayangan di udara, dan orang biasa tidak dapat melihat lintasan pedangnya dengan mata telanjang. Bahkan master umum di tahap akhir alam gangki telah menderita luka berat di bawah serangkaian serangan pisau tajam oleh Chamba Ichiro. Namun, Daniel adalah kasus khusus. Menghadapi serangkaian serangan pedang tajam oleh Aoba Ichiro, dia dengan tenang dan tenang menghindari semuanya. Pisau itu hampir tidak menyentuhnya. Cepat, cepat, bukankah keluarga Changye M.U mengatakan bahwa mereka pandai pisau tajam? Apakah ini kecepatanmu? Ini seperti tidak memiliki cukup makanan. Apakah keluarga Changye, M.U sangat miskin sehingga kamu bahkan tidak mampu membeli makanan? Tidak bisa mendapatkan cukup? Saat menghindari serangan Aoba Ichiro, Daniel mengejeknya dengan tidak hati-hati wajah Aoba Ichiro yang marah memerah, dan matanya dipenuhi amarah yang kuat. Kata-kata kakak Bastian sangat menarik, orang yang tidak tahu mungkin ingin menjadi kotor. Song Chenbo berkata dengan senyum di wajahnya. Changyun 18 pedang Aoba Ichiro tiba-tiba berteriak, aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya, cahaya menakutkan keluar dari matanya, dia memegang pedang samurai, dan langsung menebas Daniel yang terbelah. Desir Meskipun tampaknya Aoba Ichiro telah melakukan satu serangan, sebenarnya dia telah melakukan 18 serangan dalam sekejap, dan semua 18 lampu pedang diarahkan ke Daniel, membanjiri langit, Daomang sepertinya ingin membunuhnya sepenuhnya. Melihat 18 lampu pedang Changba Ichiro, wajah Daniel tetap setenang air, dan tidak ada perubahan yang terlihat di wajahnya. Satu pisau menghancurkan semua metode. Di mata Daniel, cahaya yang menyilaukan meledak, seni tubuh hegemoni bintang sembilan diaktifkan, dan kekuatan bintang-bintang menyembur keluar dari empat titik akupuntur utama dengan gila-gilaan. Sinar cahaya melintas, dan Ming Hongdao muncul di tangan Daniel, dan dia menebas habis-habisan dengan satu pukulan. Boom! Dengan satu serangan, 18 lampu pedang yang diledakkan oleh Aoba Ichiro semuanya hancur. Daniel menusuk lurus lagi ke Aoba Ichiro, dan ekspresi yang terakhir berubah, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang samurai di tangannya. Bang! Suara dentang yang tajam dan menusuk, dan Daniel menebas, mengenai pedang samurai lawan, menyebabkan dia mundur berulang kali. Pisau macam apa itu? Itu dipenuhi dengan kebencian kekerasan yang begitu kuat. Bastian Han di kejauhan menatap pisau di tangan Daniel, tatapan aneh melintas di matanya. Bandingkan skill pedang denganku, kan? Hari ini aku akan memberitahumu apa itu sword skill. Daniel melirik Changba Ichiro dengan mata dingin, aura yang mendominasi menembus tubuhnya, memegang sabar Ming Hong, serangkaian lampu pedang yang mendominasi menembus udara. Saat ini Daniel berubah menjadi sehantian pertempuran kaisar. Di medan perang tidak ada bandingannya dalam semangat juangnya, dan momentumnya seperti pelangi. Di bawah tekanan semangat juang Daniel yang menakutkan dan mendominasi, aura Ichiro Aoba benar-benar ditekan. Dan, meskipun kekuatannya telah mencapai puncak alam gangki dan dia mahir dalam keterampilan pedang, dia hanya bisa menjadi pertahanan pasif. Selain itu, setiap luka oleh Daniel membuatnya merasa darahnya mendidih, dan wajahnya menjadi lebih putih dan pucat. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang dari pemerintahan Dongying dan keluarga Changye semuanya terlihat sangat jelek. Saudara Bastian benar-benar kuat, dia benar-benar menekan Changba Ichiro itu, dan dia baru berada di tahap awal alam gangki, sangat mengagumkan. Pertempuran di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Bayi Si Sin memandang Daniel yang mendominasi dan tak tertandingi, tatapan aneh melintas di matanya, sedangkan ekspresi Wo Yan Hong sangat jelek. Kakak Daniel, ayolah. Masako Kimura yang tidak tahu kapan dia datang ke game ini berteriak kegirangan, dan menatap Daniel dengan penuh kekaguman. Datang dan bunuh aku? Datang dan lawan? Bukankah kamu sangat kuat? Saat menyerang, Daniel berkata dengan dingin, Aoba Ichiro yang marah ingin muntah darah. PFFT Changba Ichiro secara tidak sengaja terganggu oleh ejekan Daniel, dan bahunya ditebas oleh Daniel, tubuhnya terguncang hebat, dan dia setengah berlutut di tanah, dengan darah mengalir keluar dari bahunya. Aoba Ichiro menggertakan giginya dan ingin berdiri, tetapi Ming Hongdao menekan bahunya, dan setiap kali dia bergerak, dia merasakan sakit yang luar biasa. Mereka yang ingin membunuhku biasanya akan berakhir dengan tidak ada yang baik, tapi ini adalah kompetisi, jadi aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini, tapi tolong ingat, kalian orang dong yang berani melawanku. Jika kamu berpura-pura menjadi agresif di depanmu, berlututlah untukku. Daniel dengan tajam, dan semburan kekuatan lainnya meletus dari pedang Ming Hongdao. Di tempat, kaki Aoba Ichiro yang lain juga remuk dan berlutut di tanah, bahunya seolah terbelah oleh pedang Daniel darah menyembur keluar dan menodai pakaian Ichiro Aoba dengan warna merah. Ledakan Daniel menyingkirkan pisau Ming Hong, menendangnya dengan keras, dan menendangnya terbang, menyeret garis panjang berwarna merah darah di tanah. Pof Aoba Ichiro terbaring di tanah, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat dan tidak berwarna. Guru Beberapa orang dari keluarga Changba dan pemerintah Dongying bergegas dan membantu Ichiro Changba. Luka besar di bahu Changba Ichiro, darah memancar, matanya menatap Daniel dengan penuh keengganan. Cepat ke rumah sakit Sekretaris Jenderal Perdana Menteri buru-buru mengatakan sesuatu. Oye, kakak Bastian sangat tampan. Song Chenbo hampir melompat ke girangan, dan senyuman muncul di wajah Bastian Han. Kakak kedua, apakah kamu tahu bahwa Daniel telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya? Dia sekarang adalah ahli kedokteran dan seni bela diri. Dia percaya bahwa masa depan akan beragam. Aku tidak mempermalukanmu. Tapi di mana kamu? Bastian Han berkedip, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi melankolis. Bisakah kita mengumumkan hasilnya sekarang? Daniel menatap langsung ke arah Sekretaris Jenderal dan berkata dengan suara yang dalam. Bertemu dengan tatapan menakutkan Daniel, Sekretaris Jenderal sedikit gemetar, dan dengan cepat berkata. Kompetisi elit ini sudah berakhir sekarang, dan pemenang kompetisi elit tahun ini adalah Daniel dari Huasya. Dia mewakili Huasya dan memenangkan kompetisi elit ini, dan relik harta karun ini juga akan menjadi milik Huasya. Bab 539 Bersaing untuk relik Sekretaris Jenderal selesai berbicara, semua kamera wartawan media di sekelilingnya diarahkan ke Daniel, dan semua orang digim menatap Daniel. Daniel menyingkirkan Saber Minghong, berbalik dan kembali ke posisinya. Kemudian Bastian Han berjalan mendekat dan mengambil relik itu. Oke, sekarang relik sudah ditangan, misi kita kali ini dianggap selesai, ayo kita kembali ke hotel dulu. Bastian Han memandangi kerumunan dan berkata. Daniel dan yang lainnya mengangguk satu demi satu dan hendak pergi. Kakak Daniel, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Masako Kimura tiba-tiba menatap Daniel dan bertanya. Aku mungkin harus kembali hari ini, dan kita akan bertemu lagi nanti. Daniel dengan senyum di wajahnya. Aku akan pergi begitu cepat, aku masih ingin mengajak saudara Daniel dan kamu bersenang-senang di ibu kota. Ada pandangan keengganan di mata Kimura Masako. Jangan khawatir, akan ada peluang di masa depan. Daniel berkata dengan ringan. Baiklah. Masako Kimura mengangguk. Kemudian Daniel dan rombongannya meninggalkan gimnasium di suatu tempat di gimnasium. Seorang pria India berjubah di tim pemerintah India melihat ke belakang Daniel dan yang lainnya, dan matanya berkilat pandangan khusus. Kembali ke hotel, Daniel dan yang lainnya kembali ke kamar masing-masing, menunggu untuk pergi. Kemudian Bastian Han masuk ke kamar Daniel dan bertanya tanpa sadar. Pisau milikmu itu seharusnya pisau roh. Pisau. Entahlah, aku mendapatkan pisau ini di mausoleum, namanya pisau Minghong. Daniel berkata dengan ringan. Minghong dao? Dao jahat kuno, yang diproduksi dalam tubuh yang sama dengan pedang suanyuan? Bastian Han menatap Daniel dengan tatapan heran di matanya. Yah. Daniel mengangguk. Ini keberuntunganmu bahwa kamu mendapatkan pedang yang sangat berharga. Namun, dikatakan bahwa pedang ini terlalu berungsuhan dan membenci, dan mudah untuk kembali pada tuannya. Kamu harus berhati-hati agar tidak ditolak oleh Minghong ini. Pedang. Bastian Han memandang Daniel dan bertanya. Jangan khawatir, kamu ingin menggigitku kembali hanya dengan pisau, kamu benar-benar meremehkanku. Daniel meludah dengan jijik, matanya penuh percaya diri. Pada saat yang sama, di gedung misterius di Kyoto itu, pria parubaya berjubah hitam sedang duduk bersila, minum teh, dan seorang pria berlutut di depannya. Tuhanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Relik itu sudah ada di tangan orang Huasya. Pria yang berlutut itu berbicara. Orang-orang dari buddhisme Huasya sangat tenang, dan mereka belum bergerak sampai sekarang. Jika demikian, maka relik ini tidak dapat diambil oleh mereka. Ambil di sini, dan saya akan menyerahkannya ke istana. Master pada waktu itu. Penelitian-penelitian. Melintas di mata pria berjubah hitam itu, dan dia berbicara dengan ringan. Baik tuanku. Itu mengangguk dan pergi dengan cepat. Di pinggiran Dongying Kyoto, ada sebuah bangunan besar yang penuh dengan gaya kuno Dongying. Ini adalah kediaman keluarga Changye, salah satu dari tiga keluarga besar seni bela diri di Dongying, dan juga salah satu tempat terlarang di Kyoto. Di aula keluarga Changye, sekelompok orang berkumpul, dipimpin oleh seorang pria paruh baya dengan alis tebal dan mata besar, dengan tatapan muram di matanya, memancarkan aura ganas, dia adalah patriar keluarga Aoba, Aoba Kawao, dan ayah dari Aoba Ichiro dan Aoba Jiro. Kecuali Changba Chuan Siong, semua orang yang hadir adalah anggota keluarga Changye berpangkat tinggi. Pada saat ini, wajah Changba Chuan Siong sangat suram dan jelek, dan kemarahan yang kuat terpancar di matanya. Patriar, sekarang Tuan Muda Sulung dan Tuan Muda kedua sama-sama terluka, ini benar-benar aib bagi keluarga Changye kita, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Seorang anggota senior keluarga Changye mau tidak mau berbicara, dan semua orang menggemar. Keluarga Changye mereka adalah salah satu dari tiga keluarga seni bela diri utama di Dongying, dan memiliki sejarah warisan yang panjang. Tidak pernah ada situasi di mana seorang anggota keluarga terluka parah, dan itu adalah dua keturunan langsung yang dipukuli. Cedera, ini adalah provokasi lengkap untuk keluarga Changye. Pria bernama Daniel itu harus mati, dan peninggalan harta Buddha dikatakan mengandung kekuatan misterius yang dapat meningkatkan kekuatan orang, dan kita harus mendapatkannya bersama. Changye Ti Chuan Siong Luda dengan kilatan dingin seperti burung nasar yang berkedip di matanya. Patriar, pemimpin tim Huasya adalah kapten dari Huasya Dragon Spike. Dikatakan bahwa dia sangat kuat. Mungkin tidak mudah untuk menghadapinya, dan apakah ini akan menyebabkan Huasya dan Dongying melawannya? Sengketa antara? Orang lain berbicara. HMPH, jadi bagaimana jika mereka semua mati di Dongpu, kita hanya bisa mengatakan bahwa mereka tidak cukup kuat. Kita di Dongpu tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka, jadi beritahu Yeti Chuan dan minta dia memimpin seseorang untuk membunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Semua, dan bawakan aku kembali relik Buddha. Changye Ti Chuan Siong dengan nada dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Waktu berlalu, dan malam berangsur-angsur turun di sebuah kamar hotel tempat tinggal Daniel dan yang lainnya, Daniel dan yang lainnya berkumpul bersama. Mungkin ada yang salah? Bastian Han memandang Daniel dan yang lainnya dan berkata, Apa yang salah? Daniel bertanya dengan ragu. Awalnya saya berencana untuk meninggalkan Dongying malam ini, tetapi saya diberitahu bahwa penerbangan dibatalkan, dan semua penerbangan ke China dari Kyoto dihentikan hari ini. Saya merasa ada yang tidak beres. Bastian Han berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam. Maksudmu seseorang akan berurusan dengan kita? Kata Daniel dengan suara yang dalam. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Lagi pula, relik itu ada di tangan kita sekarang, jadi kita harus berhati-hati. Bastian Han meludah dengan ekspresi serius. Katakan cao-cao-cao-cao di sini. Cahaya ungu melintas di mata Daniel, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Ada situasi. Bastian Han dan empat pria paruh baya yang dibawanya semuanya terfokus, dan mereka merasa tidak normal. Ledakan. Tumpul, dan pintu ruangan ini tiba-tiba terbuka, dan beberapa sosok muncul di depan Daniel dan yang lainnya. Orang-orang ini semua mengenakan jubah dan jubah putih, menutupi pipi mereka, persis seperti gaun agama Hari India. Kamu Sekte Tian Ri juga ingin merebut relik itu? Bastian Han sedikit mengernyit dan menatap orang-orang ini. Serahkan relik itu. Salah satu dari mereka berbicara bahasa Cina yang parau. Relik ini milik Cina, bagaimana saya bisa memberikannya padamu? Bastian Han berteriak dengan suara yang dalam. Bunuh. Pria itu berteriak dengan suara serak, dan segera orang-orang lainnya bergegas mendekat, dengan aura menakutkan keluar dari tubuh mereka, semuanya ahli di tingkat alam kondensasi Ki. Semua mundur. Bastian Han berteriak pada Daniel dan yang lainnya, melepaskan aura menakutkan dari tubuhnya. Boom. Pada saat ini, Master dari Sekte Tian Ri yang berbicara sebelumnya memutar tangannya, dan jejak misterius tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, meledak ke arah Bastian Han. Bastian Han juga meledak dengan telapak tangan, dan dua kekuatan mengerikan meletus, dan semua yang ada di ruangan itu dihancurkan oleh energi kekuatan. Daniel dan yang lainnya mundur lagi dan lagi, dan pada saat yang sama empat pria paruh baya yang mengikuti Bastian Han semuanya menembak, dan mereka juga penguasa alam kondensasi Ki.